Ya Bapak Mirsa Banjarmasin Post News Video Kembali bersama saya Tabre di Kabupaten Tapin Kali ini saya kembali melaporkan Kondisi terkini Sumber mata air yang ditemukan di Galian Fondasi Reha Plastikal Istiqlal di Desa Banggulangan Kisah Matanah Tapin Tengah Kabupaten Tapin Ini warna dari Senin Kurang lebih dua pekan lalu Ditemukan dan hingga sampai hari ini Masih ramai dibunjungi masyarakat Sama juga terdekat warga yang sekaligus berziarah kemangkom Yang ada di dalam masjid ini Jadi sudah kurang lebih dua belas hari Bisa ditemukan saat penggalian Material untuk memasang fondasi tiang Hingga hari ini keberadaan sumur ini Masih dipertahankan Belum diketahui kelanjutan Bagaimana Apakah tetap dibangun fondasi Atau aliran dari sumber air ini Tetap dijaga Sebagaimana dilaporkan sebelumnya Temuan sumber air ini memang sedikit Agak ganggal Karena di sekitar masjid Kondisinya saat ini kemarau Namun di galian yang kurang lebih Hanya berpisah satu meter ini Ditemukan Rempesan atau sumber mata air Yang tidak kering Dan ini posisinya ada di bawah Masjid Di bawah lantai masjid Dan ini posisinya ada di bawah Yang paling kurang Jadi tinggi sinu GND minum lagi ya udah ada nenek iya gantian kain aja kak jadi Kepaja ini memang anak dipugar kakak ya mbak di tinggi, jaga itu kaya ini cakarawian yang ini cuma ini ada di anu kak ditutup kak, dia alih jaga kisir kasi negara, dikisir jadi ini tetap dirawat ini ini terlalu banyak yang ada mungkin ini tukar kakak ini tukar kakak ini tukar kakak ini tukar kakak 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 ini tukar kakak terima kasih terima kasih